Chang Ho A Kiam Jilid 29 Kakek tokoh Mokau ini memperlihatkan kekejaman dan ketidaksetia kawanannya, membiarkan Beng Kun Chin Jin seorang diri terancam kematian. Teringat akan Beng Kun Chin Jin, Kun Hang cepat memutar tubuh hendak janti menyerang musuh besarnya. Akan tetapi ia terlambat karena pada saat itu, suling di tangan William dengan tepat telah dapat menguotok ulu hati Beng Kun Chin Jin dan pukulan ini sudah tidak ada obatnya lagi. Beng Kun Chin Jin melepaskan tasbehnya, terhuyung-huyung memegangi dadanya, terengah-engah bersambat, aku, aku menebus dosa. Kun Hang titik anakku, baik-baiklah kau, ia roboh dan napasnya putus. William mengangkat sulingnya ke atas, memandang ke angkasa raya, mulutnya bergerak-gerak seperti berdoa kepada arwah ayah bundanya bahwa pada saat itu ia berhasil membalas dendam. Akan tetapi tiba-tiba ia melompat dan teranggak sulingnya menangkis pedang di tangan Kun Hang yang dengan beringas hendak menggunakan pedangnya mencacah kacah tubuh Beng Kun Chin Jin. Kun Hang apa kau gila bentak William? Dengan muka beringas, meti merah dan wajah pucat, Kun Hang berkata dengan suara terputus-putus. Biarkan aku menghancurkan tubuhnya, si keparat. Sampai dalam matinya ia menyebut anak kepada aku. Dia telah merusak hidupku, dia yang membuat aku begini, terperosok ke dalam kejahatan. Dia, dia membuat aku makin tidak berhak hidup, membuat aku seorang anak penjahat yang menjadi jahat. Aku tidak berharga, dan dia terutama biang ke ladinya. Biarkan aku hancurkan mayatnya Kun Hang, ingat. Betapapun juga, dia ayah kandungmu, darah dagingmu sendiri. Yang jahat perbuatannya, bukan orangnya. Dia sudah mati, tidak perlu diganggu lagi. Manusia baik atau jahat ditentukan oleh perbuatannya sendiri, bukan oleh keturunan. Keturunan penjahat bisa menjadi seorang berguna dan gagah. Keturunan orang baik-baik bisa menjadi penjahat. Kun Hang sadar oleh kata-kata bersemangat ini. Ia menjatuhkan diri, berlutut karena kedua kakinya terasa lemas. Sam, sampai mati ia melempar najis kepadaku, mengakui aku sebagai anaknya, ah, aku orang hina, keturunan rendah, tidak. Kun Hang, sikapmu ini saja meyakinkan aku bahwakah seorang gagah, kata Willy Long menghibur, akan tetapi Kun Hang tak dapat terhibur oleh kata-kata ini. Eng Lan melangkah maju, ikut berlutut di samping Kun Hang, meraba pundaknya. Gadis ini juga pucat wajahnya dan air mata membasai pipinya. Kun Hang, aku tidak menganggap kau rendah, dalam dukanya Kun Hang tidak melihat datangnya Eng Lan. Kini mendengar suaranya dan merasai sentuhan tangannya, ia menengok, kaget dan sangsi. Memang adanya Eng Lan di situ yang membuat ia tadi merasa sengsara, karena ia dapat menduga bahwa gadis kekasihnya itu tentu akan memandangnya rendah. Tak disangkanya sama sekali gadis ini sekarang berlutut di sampingnya, menyentuh pundaknya dan mengeluarkan ucapan seperti itu. Tidak mimpikah ia? Kau, Eng Lan, benar-benarkah ucapanmu tadi? Aku seorang rendah, tidak saja keturunan orang jahat, malah, malah aku sudah melukai hatimu, aku melakukan perbuatan-perbuatan tidak patut, sudah selayaknya kau membenciku dan memandang rendah. Melalui air matanya, gadis itu menatap wajah Kun Hang. Bagaimana dia bisa membenci pemuda ini yang setiap saat bayangannya tak pernah meninggalkan ruang hatinya? Bagaimana ia bisa memandang rendah pemuda ini yang selalu meninggalkan kenang-kenangan dan kesan indah di dalam hatinya, yang ia kagumi, ia kasihani, dan ia cinta? Eng Lan tersenyum, dua butir air mata menitik sampai ke ujung bibirnya, membuat senyumnya manis mengharukan. Aku, aku ampunkan semua itu. Kun Hang, Tio Tai Hiap berkata benar. Kakek yang sudah mati itu betapapun juga adalah ayahmu, tak perlu kau menurutkan nafsu hati, hampir Kun Hang berteriak saking girang dan terharunya. Ia hanya dapat merangkul pundak gadis itu dan air matanya mengalir turun, penuh keharuan. Eng Lan Eng Lan, hanya demikian terdengar bisikannya. Wiliong, Kong Bu, Lan Lan dan Lin Lin memandang penuh keharuan. Kong Bu lalu memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk mengurus lima orang kawan yang tewas, sedangkan Wiliong, Lan Lan dan Lin Lin juga menjauhi tempat itu untuk memberi kesempatan kepada Kun Hang dan Eng Lan dalam pertemuan yang mesra mengharukan itu. Akan tetapi tidak lama Kun Hang dapat menguasai hatinya. Ia menarik lengan Eng Lan berdiri, untuk sesaat menatap wajah kekasihnya tanpa mengeluarkan kata-kata. Namun di dalam sinar matanya terbawa sumpah bahwa semenjak saat itu ia akan merubah diri, menjadi orang baik-baik sesuai dengan harapan Eng Lan. Dan Eng Lan dapat menangkap sinar matu ini, balas memandang dengan sinar matu penuh harapan, penuh terima kasih, penuh kebahagiaan karena dalam diri Kun Hang ia mendapatkan seorang yang akan menjadi pengganti orang tua, menjadi pengganti guru, menjadi satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini. Kun Hang teringat akan keadaan di sekitarnya, dengan muka merah ia lalu berbisik. Aku masih harus menyelesaikan banyak tugas, Eng Lan mengangguk dan Kun Hang cepat menghampiri Will Yong. Will Yong, kau tahu, Tahek Sian mempunyai rencana yang amal keji terhadap semula tokoh Kang Ou yang ia undang, Will Yong mengangguk. Mengundang orang-orang Mongol jawabnya menduga. Bukan itu saja, lebih keji dan hebat lagi, dengan singkat ia lalu menuturkan tentang rencana meracuni semua tokoh Kang Ou dengan lacun ularang Siao Will Yong dan sebagai bukti penuturannya ia memperlihatkan bangkai ular itu yang menjadi obat penawarnya. Aku dapat membujuk Nona Chang Rin dan Ang Hwa untuk memperbaiki jalan hidup mereka dan mencoba untuk memberikan arak itu kepada para undangan orang-orang Mongol itu. Ia menceritakan rencananya yang telah dilakukan oleh dua orang lona itu. Will Yong berubah air mukanya. Ia telah mengenal baik Chang Rin dan Ang Hwa. Kalau tidak ada dua orang nona itu, dahulu ia bisa tewas di tangan Tahek Sian. Ia harus berusaha menolong mereka dari ancaman berbahaya. Pekerjaan yang mereka lakukan itu terlalu berbahaya. Kalau begitu, mari kita susul mereka. Pekerjaan mereka itu terlalu berbahaya. Orang-orang Mongol itu bukanlah musuh-musuh yang mudah dikalahkan, kata Will Yong. Kun Hang menyatakan setuju. Will Yong lalu minta kepada Kong Bu untuk mengajak Eng Lan, Lan Lan, dan Lin Lin mengatur semua pasukannya melakukan penjagaan kalau-kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Juga ia memesan supaya kalau bertemu dengan orang-orang Kang Ho yang hendak mengunjungi Teg Go Tu, diberi peringatan tentang bahaya yang mengancam mereka. Lin Lin cemberut dan tadinya hendak turut. Akan tetapi sambil memandang dengan wajah sungguh-sungguh, Will Yong berkata, Pekerjaan ini cukup dilakukan oleh Kun Hang dan aku. Kau amat dibutuhkan di samping kawan-kawan lain, adik Lin di antara semua kawan, kaulah yang paling tinggi kepandayanmu. Kalau kau ikut pergi, siapa yang dapat diandalkan di sini? Kita bagi-bagi tugas, baikkah itu Lin Lin terpaksa tak dapat membantah lagi dan dengan cepat pergilah Will Yong dan Kun Hang berperahu, menuju ke pulau-pulau yang dijadikan markas orang-orang Mongol, menyusul Chong Lin dan Ang Hwa. Will Yong yang dahulunya menjadi lawan Kun Hang, sekarang amat percaya kepada pemuda ini. Untuk memperlihatkan kepercayaannya, ia melolos Chong Ho Akyam dan memberikan pedang itu kepada pemuda ini. Kun Hang tadinya segan dan sungkan menerima, akan tetapi Will Yong memaksa sambil berkata, Kau lebih ahli menggunakan pedang daripada aku yang sudah biasa menggunakan selingku ini. Kita harus hati-hati karena yang kita hadapi adalah orang-orang pandai, apalagi Tai Heksian. Matahari telah naik tinggi ketika dua orang pemuda perkasa ini tiba di pulau yang mereka tujuh. Di pinggir pantai telah kelihatan, perahu orang Mongol dan tiba-tiba Kun Hang berseru heran, bukankah itu perahu Kui Bo Tai Heung? Seruannya ini dijawab oleh suara hiruk pikuk orang-orang berkelahi ketika dengan lincah keduanya melompat ke darat. Cepat mereka berlari ke tengah dan benar saja, di depan tenda-tenda darurat terjadi pertempuran hebat. Akan tetapi penglihatan pertama yang membuai mereka cepat memburu ke tempat itu adalah menggeletaknya Chiang En dan Ang Hwa. Will Yong menghampiri Chiang En dan Kun Hang menghampiri Ang Hwa. Dua orang gadis ini terluka parah dan nafas mereka tinggal satu-satu. Akan tetapi Ang Hwa tersenyum ketika Kun Hang memangku kepalanya. Aku puas, dapat melaksanakan tugas, mati sebagai orang sudah menebus dosa, perbuatan terakhir, satu-satunya yang baik, dan mati di pangkuanmu, Koko, tubuhnya mengejang dan nyawanya melayang. Chiang En juga diangkat kepalanya oleh Will Yong yang melihat bahwa gadis ini pun tak dapat ditolong pula. Chiang En memandang Will Yong lalu berkata terengah-engah, hanya setengahnya dapat kami bujuk, mereka minum dan mati, kami ketahuan, dikeroyok. Kun Hong selamat tinggal, dan gadis ini pun mati dalam pelukan Will Yong yang ia sangka Kun Hong. Setelah merebahkan mayat dua orang gadis itu, Will Yong dan Kun Hang bangkit berdiri. Mereka melihat sedikitnya dua puluh orang Mongol menggeletak berserakan di dalam tenda, tentu mereka yang telah minum arat beracun. Ada tiga puluh orang lagi yang bertempur kacau balau mengeroyok empat orang nenek kembar dan empat orang gadis pakaian merah, pengikut-pengikut Kui Bo Tai Hong yang sudah payah sekali. Biarpun mereka delapan orang ini sudah merobohkan sepuluh orang lebih, namun dikeroyok seperti itu mereka kewalahan juga dan sudah terluka di sana-sini. Tai Hek Sian sendiri sedang bertempur dengan hebatnya melawan Kui Bo Tai Hong. Keduanya sama sakti, sama kuat dan sama-sama mengeluarkan serangan-serangan maut yang keji dan dasyat sekali. Kedatangan Kui Bo Tai Hong ke tempat itu memang ia sengaja setelah ia mendengar dari para penyelidiknya bahwa Pek Goutu mendatangkan orang-orang Mongol. Biarpun jahat, Kui Bo Tai Hong bukanlah pengkhianat dan perbuatan Tai Hek Sian ini mendatangkan kemarahannya. Sebagai bekas selir kaisar, ia benci orang-orang Mongol dan dengan dikawani oleh empat orang nenek kemar serta empat orang gadis pakaian merah yang menjadi murid-murid kesayangannya, ia lalu berperahu mendatangi pulau itu dan menyerang orang-orang Mongol. Akan tetapi tiba-tiba Tai Hek Sian yang mengkhawatirkan rahasianya bocor datang pula ke pulau itu sehingga terjadi pertempuran seru dan hebat itu. Tanpa dikomando lagi, Wilyong dan Kun Hang menyerbu, menyerang orang-orang Mongol. Menghadapi musuh rakyat, tidak ada perbedaan lagi antara mereka dan orang-orang Ban Moto. Empat orang nenek kemar tertawa terkekeh-kekeh girang mendapatkan dua bantuan pemuda-pemuda perkasa ini. Mereka mengamuk lebih garang lagi, menjatuhkan beberapa orang dengan sabuk-sabuk mereka. Pedang Chang Hoa Kiam di tangan Kun Hang mengamuk seperti naga yang haus darah sedangkan suling di tangan Wilyong tidak kalah hebatnya. Sekali tol dan sekali ketok saja cukup sudah merobohkan seorang lawan. Orang-orang Mongol itu panik. Mayat-mayat mereka bergelimpangan. Sisanya hendak lari kehabisan jalan, lalu nikat. Tanpa ia sadari, dalam pertempuran ini Wilyong telah dapat membalas dendam sakit hati orang tuanya, karena di dalam rombongan orang Mongol ini terdapat Hekmosa Ong dan yang lain Panglima-Panglima Mongol yang dulu ikut mengeroyok dan membunuh ayah bundanya, Tioho dan Kwee Goat. Dalam waktu kurang dari dua jam semua orang Mongol terbasmi habis, tak seorang pun terluput dari kematian. Tempat itu menjadi mengerikan dengan mayat bertumpuk-tumpuk. Empat orang gadis pakaian merah pengikut Kwee Bo Tai Ho juga tewas, sedangkan empat orang nenek kembar luka-luka. Akan tetapi mereka masih bisa tertawa-tawa puas dan memuji-muji Wilyong dan Kun Hang yang merawat luka-luka mereka sehingga dua orang pemuda ini menjadi jengah dan juga seba. Pertempuran antara Tai Hek Sian dan Kwee Bo Tai Ho masih berlangsung seru. Baik Wilyong maupun Kun Hang tidak mau mencampuri, hanya menonton saja sambil diam-diam mencatat dalam hati gerakan-gerakan yang luar biasa lihainya. Bagi orang-orang setinggi mereka tingkat ilmu silatnya, menonton pertempuran yang dilakukan oleh dua orang tokoh puncak ini merupakan penambahan pengalaman dan pelajaran yang tak ternilai harganya. Semua ilmu silat yang tak pernah dikeluarkan. Yang merupakan simpanan kedua orang tua sakti itu, kini terpaksa dikeluarkan untuk mengalahkan lawan. Betapapun tinggi ilmu kepandayan mereka, namun mereka harus menyerah kepada usda tua. Semangat masih besar, akan tetapi keuletan mereka banyak berkurang karena usia tua membuat jasmani mereka tidak sekuat dulu. Makin lambat gerakan-gerakan mereka dan pada suatu saat ujung tali ikat pinggang Kui Bo Taihou melibat jari-jari tangan Taiheksian yang berkuku runcing-runcing itu. Baru sekarang 10 buah kuku yang terlalu panjang itu mungkin dapat terbelit dan tak dapat dilepaskan lagi. Mereka saling bertot dan kedua tangan Taiheksian seperti dibelengu saja karena ia tidak dapat melepaskan belitan ujung tali yang lihai itu. Terdengar Kui Bo Taihou mengeluarkan suara ketawa mengecek dan tangan kirinya yang tidak memegang sabuk bergerak menampar. Inilah pukulan maut yang menghantam dada Taiheksian pukulan yang tak dapat dilakukan lagi. Tepat mengarah dada di mana tergantung tengkorak manusia. Rakyat selaka seru Kui Bo Taihou. Pada saat ia memukul pecah tengkorak itu berikut dada Taiheksian, tengkorak yang pecah itu munkrat melontarkan jarum-jarum hitam yang bagaikan hujan menyerang tubuhnya tanpa dapat dilakukan lagi. Juga ternyata Taiheksian telah mengumpulkan tenaga pada dadanya, menerima pukulan itu mengadu kekuatan wakang sehingga keduanya mendapat luka hebat di dalam tubuh. Hahaha Taiheksian tertawa bergelak melihat Kui Bo Taihou bergulingan di atas tanah, akan tetapi suara ketawanya tiba-tiba terhenti, tubuhnya berkelojotan dan nyawanya melayang. Lukanya di dalam tubuh akibat pukulan tadi terlampau hebat, ditambah lagi oleh jarum-jarumnya sendiri yang keluar berhamburan dari dalam tengkorak, memasuki dadanya. Kui Bo Taihou merintih-rintih. Kun Hong yang melihat hal ini menjadi tidak tega, lalu lari menghampiri untuk menolong. Kui Bo Taihou tersenyum getir, maklum akan maksud Kun Hong bahwa luka-luka akibat racun dapat ditolong oleh Ngorong Heng Giok Chu. Ia mengjeleng kepala. Tidak ada guna, iblis itu hebat, lukaku di dada, ah, dua kemala di lain saku bajuku, ku tinggalkan untukmu, Kun Hong. Aduh, wanita itu menjadi lemas dan meninggal dunia dalam keadaan tenang, tidak berkelojotan seperti Taiheksian. Empat orang nenek kembar menubruk mayat Kui Bo Taihou sambil menangis menggerung-gerung. Kemudian mereka mengambil dua buah batu kemala mujijat dan memberikannya kepada Kun Hong. Tadinya pemuda ini segan menerima. Kong Chu, terimalah. Imbiang Giok Chu. Goheng Giok Chu. Koma menurut pesan Taihou, kata mereka di antara tangis. Memang aneh dan lucu empat orang nenek kembar ini, dalam keadaan susah masih bicara sambung-menyambung sambil menangis. Akhirnya Kun Hong menerima dan menyimpan dua batu kemala mustika itu. Siancai, Siancai, tiba-tiba entah dari mana datangnya, seorang kakek tinggi kurus berpakaian putih bermuka pucat kehijauan seperti mayat hidup, telah berdiri di situ dan mengebut-ngebutkan kebutannya ke kanan-kiri, menggeleng-geleng kepala melihat setian banyaknya mayat bertumpuk memenuhi tempat itu. Tian Hek Sian menimbulkan bencana hebat. Kun Hong dan yang lain-lain kaget sekali dan menengok. Will Yong menjatuhkan diri berlutut. Suhu, Kun Hong juga memberi hormat sambil berlutut. Sian Su, Tian Tecu, kakek itu, tidak berkata apa-apa hanya menggeleng-geleng kepala, kelihatan sedih sekali melihat setian banyaknya manusia mati di tempat itu. Tak lama kemudian, datanglah Kue E. Santek. Will Yong memburu dan memeluk pamannya. Paman, Beng Kun Chin Jin sudah tewas di tanganku, Kue E. Santek tidak kelihatan gembira, hanya menarik napas panjang. Dia mencari celaka sendiri, hanya demikian ucapannya, membuat Will Yong agak heran mengapa sekarang pamannya itu sudah hampir menyerupai sikap gurunya. Kemudian berturut-turut muncul Tai Re Chin Jin bersama In Yang Sian Chu juga ikut pula murid-muridnya Hui Nio dan Hui Sian diiringkan oleh Kong Bu dan pasukannya. Muncul pula menyusul ke situ Lin Lin, Lan Lan dan Eng Lan yang tak dapat menahan hatinya untuk menyusul Will Yong dan Kun Hong. Ternyata mereka telah bertemu dengan orang-orang Keng O yang berdatangan ke situ dan kini orang-orang Keng O itu juga ikut pula menyusul ke pulau itu karena penasaran mendengar bahwa Tai Hek Sian hendak menyambut kedatangan mereka dengan keroyokan orang-orang Mongol. Banyak yang bermunculan di situ. Berturut-turut datang Bok Lo Chin Jin yang mewakili Siao Lim Pai, Kun Lun Lo Chin atau Pemau Sian Jin Ketua Kun Lun Pai, Hulek Sian Su Ketua Goni Pai, Lamsan Sian Ong Sitangan Buntung, Sitian Ho Atong, dan tokoh-tokoh lain. Bahkan muncul pula sambil tertawa-tawa Fang Ek Kok dan muridnya. Simwi Kiam Kui sok pemuda gemuk tampan yang dogol dan jujur. Semua orang menyatakan bersyukur bahwa tipu muslihat keji yang direncanakan oleh Tai Hek Sian dan kawan-kawannya telah digagalkan oleh Kun Hang dan Willy Yong, malah-malah pentolan Mokau Tai Hek Sian sendiri tewas dalam pertempurannya melawan iblis wanita Kui Bo Tai Hau yang juga terkenal keji. Agak tidak enak hati Chin Chin Chutokoh Gobi Pai yang dulu menjebak dan menangkap Kun Hang, juga Ketua Kun Lun, Pek Mau Chin Chin melihat Kun Hang dengan muka merah. Ketika mendengar semua orang memuji Kun Hang, tak tertahan lagi Pek Mau Sian Chin melangkah maju menghadapi Kun Hang sambil berkata, Sian Chai, siapa sangka sekarang kau yang telah berjasa besar membasmi rencana jahat yang membahayakan kami semua. Dulu Pinto telah berlaku salah kepadamu, malah nyaris membunuhmu. Orang muda, kalau untuk perbuatan yang dulu itu kau menaruh sakit hati, Pinto bersedia menyebus di hari ini, posut tua ini meraba gagang pedangnya sambil menjura. Ah, Pinto keduluan oleh Pek Mau Sian Jin. Orang muda, Pinto juga masih berhutang padamu dahulu di Kun Lun San. Kalau sekarang harus membayar, Pinto bersedia, Chin Chin Chutokoh melompat maju dan menjura pula. Muka Kun Hang menjadi merah sekali. Sikap dua orang Tosu ini sekaligus mengingatkan ia akan semua penyelewengannya sehingga ia dimusuhi orang-orang gagah dari Kun Lun. Ia cepat-cepat balas menjura penuh hormat kepada dua orang kakek itu sambil berkata, Jiwi Tol yang harap maafkan dan memberi muka terang kepada aku. Memang kuakui bahwa dahulu aku telah terperosok ke jalan susat oleh karena pergaulanku dengan orang-orang yang mendidiku. Peristiwa di Kun Lun dahulu adalah karena kesalahanku sendiri. Masih untung aku tidak binasa oleh pukulan Tot Yang In Yang Lian Hoan karena mendapat pertolongan mendiyang liong tai suhu. Akan tetapi, Jiwi Tot Yang, apakah seorang yang pernah tersesat seperti aku ini tidak boleh mencari jalan benar kembali? Harap Jiwi tidak mendesaku, dua orang tosu ini melangkah mundur dan menjura lagi. Tua-tua pintun menjadi lamur dan tak tahu diri. Maaf, maaf, kata pek mausian jin terpukul oleh pengakuan kun hang yang terus terang itu. Tiba-tiba terdengar suara yang halus namun berpengaruh sekali sehingga orang-orang yang berada di situ menengok. Kiranya Tian Te Chu Si mayat hidup yang bicara, cungui sekalian. Tai Hek Sian telah terjerumus ke dalam lobang jebakan yang ia pasang sendiri. Sudah terang bahwa serigala-serigala dari utara, orang-orang Mongol, selalu mempergunakan setiap kesempatan dan perpecahan antara kita untuk menghancurkan kita agar pertahanan di selatan menjadi makin lemah dan mudah bagi mereka untuk memperluas jajahannya. Oleh karena itu, aku yang tua mengharapkan mulai sekarang, lenyapkanlah atau sedikitnya kurangilah pertikaian antara kita sendiri agar pada masanya kita akan kuat membantu negara menahan serbuan musuh dari utara. Sekarang harap Cui kembali ke tempat masing-masing. Urusan mayat-mayat ini, biar aku yang mengurusnya karena Tai Hek Sian masih terhitung suteku sendiri, semua tokoh di situ maksum siapa Tian Tecu, biarpun sebagian besar baru kali ini melihat orangnya. Setelah semua memberi hormat mereka berbondong-bondong lalu meninggalkan pulau ini. Tak lama kemudian, di pulau itu hanya tinggal Tian Tecu dan yang belum pergi adalah Will Yong, Kun Hong, Eng Lan, Lin Lin dan Lan Lan. Kong Bu dan ayahnya si Tian Ho Atong, Kui E Santek, Hui Nio dan Hui Sian yang ditahan oleh Kong Bu. Juga Fang Ek Kok dan muridnya, Kui Sek, berkeras menyatakan mau membantu Tian Tecu mengurus mayat-mayat yang banyak itu. Dalam kesempatan kunjungan ini, Kui Sak diangdian jatuh hati kepada Hui Sian yang kenes dan ayu, dan pemuda yang jujur sekali ini secara terang-terangan menyatakan perasaan hatinya dalam pandang matu dan kata-katanya, membuat Hui Sian tersipu-sipu dan jengah. Beramai-ramai dan secara gotong-royong mereka semua ini mengurus penguburan setian banyak mayat itu dan pekerjaan ini baru selesai setelah matahari tenggelam di ujung barat. Tian Tecu mengucapkan terima kasih kepada orang-orang muda yang bekerja keras itu, kemudian tanpa banyak cakap lagi ia berpamit dan berkelebat pergi, lenyap dari pandangan semua orang. Kui E Santek hendak menyusul gurunya, akan tetapi ditahan oleh Willy Long yang berseru, nanti dulu, paman Kui E, Kui E Santek yang buta itu menahan kakinya dan menghadapi keponakannya. Dalam kesibukan tadi, memang tidak ada kesempatan bagi paman dan keponakan ini untuk bicara. Willyong membawa pamannya ke samping, lalu ia bicara terus terang tentang perjodohannya. Paman, dahulu paman telah memesan supaya aku melanjutkan perjodohan dengan seorang puteri dari Kua Chun E, Klon Hiong, malah untuk ikatan jodoh ini paman sudah memberikan sebuah kalungku, bukan betul, habis mengapa tanya orang buta itu sabar. Ada persoalan rumit, paman. Aku bertemu dengan Tung Hai Sian Li dan dalam saat ia menghembuskan napas terakhir, ia memesan dan menjodohkan aku kepada seorang di antara anak-anak kembarnya sebagai pengganti nona kuasa Oklan. Aku tidak kuasa menolak. Bagaimana baiknya, paman ia lalu menceritakan pengalamannya ketika hal itu terjadi. Kalau menurutkan wataknya, Kue E Santek tentu sudah marah-marah mendengar akan hal ini. Akan tetapi sekaranglah telah dapat menguasai perasaan hatinya dan dengan tenang ia berkata, karena Tung Hai Sian Li juga berhak dalam perjodohan itu baik kau pergi ke Tian Musan dan tanyakan pendapat Kua Chun Ek dan puterinya sendiri. Keputusannya terserah mereka. Wiliong, kau sudah cukup dewasa, aku percaya akan kebijaksanaanmu, aturlah sendiri sebaiknya agar semua sihat senang. Kelak saja kalau hendak dilangsungkan pernikahan, beritahu padaku Kua Wiyisan. Selama tinggal, Kue E Santek lalu pergi meninggalkan pulau itu menyusul gurunya yang sudah menanti diperahu. Sementara itu, orang-orang muda yang lain bergembira setelah pekerjaan berata diselesai. Mereka saling berkenalan dan segera mendapat kecocokan satu sama lain. Malah Fang Ekko yang gembira bertemu dengan Lan Lan, anak angkatnya yang memang ia sayang, berkelakar sampai semua orang sakit perutnya tertawa-tawa. Terjalin rasa persahabatan yang ngerak di antara mereka ketika Wiliong menghampiri mereka dan mendengar bahwa pemuda ini hendak mengunjungi Kua Cun Ek di dalam gua di Lereng Tian Musan, segera para muda itu menyatakan ikut serta. Semua orang ingin melihat tunangan Wiliong dan diam-diam Lan Lan membuat semacam propaganda sehingga berbondong-bondong mereka semua ingin menjadi saksi, Kun Hong, Eng Lan, Lan Lan sendiri, Hui Niu, Hui Sian, Lin Lin, malah Hui Sia yang tergila-gila kepada Hui Sian ikut pula, tidak ketinggalan Kong Bu yang minta pertolongan ayahnya supaya pulang lebih dulu bersama pasukannya. Si Tian Ho Atong yang melihat kegembiraan orang-orang muda ini hanya tersenyum sambil menggeleng kepala, diam dan merasa iri juga bahwa dia sudah terlalu tua untuk menikmati kegembiraan orang-orang muda. Berangkatlah mereka beramai meninggalkan Pulau Kosong itu menuju ke daratan Tiongkok. Dan di darat ini si Tian Ho Atong memimpin pasukan rombongan orang-orang muda itu. Feng Ek Kok yang cukup awas melihat gerak-gerik muridnya, segera menuju ke tempat tinggal Tai Re Chin Jin di Kim Ie San untuk membicarakan tentang perjodohan, yaitu Kui Sia dengan Hui Sian. Akan tetapi selagi rombongan orang muda Von Hendak berangkat, Kong Bu yang lebih dulu menyiapkan kuda dari pasukannya, mengeluarkan beberapa ekor kuda tunggangan yang bagus-bagus untuk semua anggauta rombongan, membuat mereka menjadi makin gembira. Tiba-tiba Lin Lin berkata dengan muka sungguh-sungguh, harap Cui berangkat dulu ke Tian Musan. Aku mempunyai urusan pribadi yang amat penting yang harusku kerjakan lebih dulu. Aku akan segera menyusul ke sana, semua orang kecewa akan tetapi melihat bahwa Lan Lan juga memperkuat kepentingan adik. Kong Bu lalu memberikan kudanya sendiri kepada Lin Lin, katanya. Nona Lin Lin, kudaku ini paling baik dan paling cepat di antara semua kuda. Selain kuat dan cepat larinya, juga dia mempunyai keistimewaan, yaitu bisa tertawa. Kau naiklah kuda ini supaya kau nanti dapat cepat membereskan urusanmu dan dapat mengejar kami. Semua orang tidak percaya dan terpaksa Kong Bu memberi bukti. Ia mencemplak kudanya dan berkata, Ku Aima, beratkah beban Bu aneh sekali sebagai jawaban kuda itu meringkik seperti orang tertawa terbahak, seakan-akan mengejek dan menyatakan bahwa muatan itu sama sekali tidak berat. Betul tidak kataku? Ia mencertawakan aku semua orang ikut tertawa dan suasana menjadi makin gembira. Setelah berpamit, Lin Lin lalu menunggang kuda yang bisa tertawa itu dan di lain saat ia sudah membalap pergi meninggalkan rombongan yang melakukan perjalanan ke Tian Busan perlahan-lahan sambil bercakap-cakap gembira. Hanya Willy Long yang tampak agak pendiam. Perginya Lin Lin membuat ia merasa kehilangan dan baiknya ada lan-lan di situ. Diam-diam ia terkejut dan memaki diri sendiri. Aku telah mencintai mereka berdua, pikirnya. Orang gila, mana mungkin? Urusan dengan Putri Kuacun Ek saja belum beres, masa sekarang ditambah seorang gadis seperti Lin Lin pula? Gila! Lan-lan dan Su Hengnya, Kui Sek, yang pernah mendatangi lereng itu, menjadi penunjuk jalan. Juga Kun Hang yang sudah pernah pergi ke tempat itu, menjelaskan kepada Willy Yong di mana tempat tinggal Kuacun Ek. Karena Willy Yong tak pernah menyebut-nyebut tentang keperluannya mengunjungi Kuacun Ek, semua orang kecuali Lan-lan tidak tahu apa yang sebetulnya terjadi dan akan terjadi. Hanya Willy Yong sendiri yang makin berdebar cemas setelah mereka nuliai mendaki gunung Tian Busan, juga wajah Kun Hang agak muram karena ia teringat akan nasib Tso Kim Li yang tewas di lereng itu. Maka legalah hatinya ketika Willy Yong minta supaya mereka semua menanti di sebuah lereng yang teduh sedangkan dia sendiri bersama Lan-lan melanjutkan perjalanan dengan jatan kaki ke lereng yang dituju. Ini adalah kehendak Lan-lan dan Willy Yong maklum bahwa tunangannya ini pun tentu hendak melihat gadis yang sudah lebih dulu ditunangkan kepada Willy Yong. Diam-diam ia makin gelisah. Mengkhawatirkan adegan yang amat tak enak antara dua orang gadis yang di luar kehendaknya sudah dijodohkan kepadanya. Turunnya dari tempat ini, kata Lan-lan setetih mereka tiba di tepi jurang yang curam itu. Pernah aku bersama Suhu dan Suheng sampai di tempat ini, keduanya lalu menuruni tebing dan ternyata jalan itu sudah dipersiapkan lebih dulu, kini tidak sesukar dahulu karena sudah dibuatkan jalan menurun merupakan anak tangga. Jalan ini dahulu yang dibuat oleh Lin-lin dan Lan-lan ketika mereka mengangkat jenazah kuacun ek untuk dimakamkan. Ketika mereka menuruni lereng itu, terdengar Lan-lan terisak, membuat Willy Yong terkejut sekali. Ada apakah adik Lan-lan-lan menyusut air matanya, menggileng perlahan. Tidak apa-apa, Willy Yong berdebar hatinya. Celaka, pikirnya. Belum apa-apa Lan-lan sudah menangis, tentu cemburu dan pasti akan terjadi adegan yang menghebohkan nanti antara Lan-lan dan tunangannya yang lain. Akan tetapi ia tidak berdaya dan harus berani menghadapi kenyataan, harus dapat menyelesaikan dan membereskan urusan ini bersama kuacun ek dan puterinya yang entah siapa itu. Akhirnya dua orang muda itu sampai juga di dalam gua. Sunyi saja di situ dan Willy Yong berteriak, kuacun ek longhiong, aku tilo Willy Yong datang menghadap suara itu bergema di dalam gua. Tak lemah kemudian terdengar suara wanita menjawab dari datam, ayah kuacun ek telah lama meninggal dunia, siapa yang mencari ayah dan dari dalam gua yang agak gelap muncul seorang gadis bertubuh ramping, berwajah ayu agak pucat dengan rambut hitam gemuk di gelung tinggi-tinggi ke atas. Ia berjalan dengan tenang menghadapi Willy Yong dan Lan-lan. Sioklan Willy Yong berseru dengan suara gemetar. Gadis itu tersenyum, sikapnya masih tenang. Siapa menyebut-nyebut nama Enci Sioklan yang sudah meninggal pula? Orang muda aneh, apa kau mimpi? Siapa kau tubuh Willy Yong masih menggigil, darahnya selengah beku membuat sampai lama ia tak dapat membuka mulut. Akhirnya ia melihat bahwa gadis yang persis Sioklan ini jauh lebih muda. Ia cepat menjual dengan hormat dan berkata, Siota Tio Willy Yong dan datang ke sini hendak, hendak, bertemu dengan Kua Long Hyong, gadis itu nampak terkejut. Ah, ayah sebelum meninggal dunia pernah menyebut nama itu. Katanya Tio Willy Yong adalah, adalah calon mantunya. Jadi kaukah orangnya? Sudah nasibku, diserahkan kepada orang yang belum pernah kulihat sebagai pengganti Enci Sioklan. Siota Tio yang ditinggalkan oleh ayah hanyalah aku dan, dan, mereka ini. Kau boleh pilih, cepat gadis itu mengeluarkan sebuah karung besar dan membukanya. Seekor monyet kecil meloncat keluar, diikuti oleh seekor kadal besar. Willy Yong membelalak. Siapa pernah menyebut-nyebut tentang monyet dan kadal? Yang berkata bahwa siapa tahu kalau putri kuacun ek seperti monyet atau kadal? Lin-lin teriaknya dan sekarang terbukalah matanya. Tak salah lagi, Lin-linlah gadis ini. Ia menjadi begitu girang sampai lupa keadaan, menubruk maju dan memeluk gadis itu. Lin-lin tak kuasa mengelak, hanya meramkan mati dalam pelukan Willy Yong sambil berbisik lirih, Apa kau cocok dengan pilihan pamanmu? Lin-lin siapa kira, kau orangnya? Kata Willy Yong mesra. Lan-lan melangkah maju, wajahnya cemberut. Ia pura-pura marah apa-apaan ini? Adikku sendiri merampas tunanganku. Kalau betul kau yang dijodohkan, mana buktinya Willy Yong baru teringat akan Lan-lan dan cepat melepaskan pelukannya, kini berdiri bingung dan bengong, tak tahu harus berbuat apa. Lin-lin tertawa kecil dan mengeluarkan kalung kecil berhuruf Lyong yang selalu ia pakai. Inilah buktinya, tanda meca pengikat jodoh. Kini wajah Lan-lan berseri dan sambil memandang Willy Yong ia berkata, kalau begitu, baik sekali. Adikku Lin-lin inilah tunanganmu yang seadapun aku, baik kau lupakan saja pesan terakhir dari ibu, tidak bisa. Eh, ku maksud, tak mungkin mengingkari pesan Tung Hai Sian Li begitu saja, kata Willy Yong gagap. Habis, maumu bagaimana Lin-lin pura-pura marah membentak. Kau mau putuskan lagi ikatan jodohmu dengan putri ayah seperti yang kau lakukan terhadap Enci Syoklan dulu tidak. Itu pun tidak bisa jadi. Aku, aku, aduh bagaimana ini Willy Yong makin bingung, wajahnya sampai pucat, peluh membasai mukanya. Bilang saja terus terang, apakah kau setuju dengan pesan ibu, apakah kau, mencintaku, tanya Lan-lan menantang. Willy Yong mengangguk. Aku setuju sekali dan aku cinta padamu, adik Lan, tapi, nanti dulu Lin-lin memotong dengan bentakan pula. Apakah kau tidak kecewa akan pilihan pamanmu dan apakah kau mencinta padaku? Aku gerang sekali akan pilihan paman dan aku, aku pun cinta padamu, adik Lin. Lin, uhaha, gila seru Lan-lan. Matuk keranjang sambung Lin-lin Willy Yong mengambil keputusan nekat. Ia menyambar lengan Lan-lan dengan tangan kiri dan lengan Lin-lin dengan tangan kanan. Kepandainya yang lebih tinggi memungkinkan ia memeluk dua orang gadis itu sekaligus di kanan kiri tanpa dua orang gadis itu mampu berkutik. Lan-lan, Lin-lin, dengarlah baik-baik. Aku cinta kepada kalian berdua dan tak mungkin aku berpisah dari seorang di antara kalian. Bagiku, kalian tiada bedanya, keduanya merupakan penjelmaan syoklan. Aku tidak akan bisa mencinta Lan-lan tanpa adanya Lin-lin dan demikian sebaliknya. Aku harus mendapatkan kalian berdua sebagai kawan hidup atau tidak sama sekali dan aku akan menyusul syoklan di alam bakar. Aku cinta kalian seluruh cinta kasihku dahulu terhendap syoklan sekarang berpindah kepada kalian yang kuanggap sebagai penjelmaan syoklan. Lan-lan, Lin-lin, kalian menjadi tunanganku secara sah. Kalian harus menaruh kasihan kepadaku, kekasihku, Lan-lan dan Lin-lin saling pandang dan tersenyum. Orang bodoh, apakah selama ini kau tidak melihat bahwa kami berdua juga mencintamu bisik Lan-lan? Encih Lan-lan dan aku pun tak mau saling berpisah, karenanya tidak mungkin kami mempersuamikan dua orang pria. Kaulah orangnya pilihan hati kami tidak ada kegirangan di dunia ini yang lebih kegirangan pada saat itu bagi Wilio. Ia memeluk makin mesra dan berkata, Terima kasih, kalian berdua istri-istriku yang ku cinta, Lin-lin dan Lan-lan sekaligus memerontak dan melepaskan diri. Cih, tak tahu malu Lan-lan menggoda. Menikah juga belum sudah menyebut-nyebut istri. Benar tak patut Lin-lin menyambung. Wilio tertawa, tertawa bergelak sehingga suara ketawanya berkumandang di dalam gua, keluar dan bergema di lareng bukitian musan. Dalam kebahagiaannya, pemuda ini ketawa sambil mengerahkan tenaganya, membuat sekeliling tempat itu seperti tergetar. Mereka bertiga sambil bergandengan tangan, Wilio di tengah, mendaki jurang itu dan bersembah yang di depan makam kuacun ek. Kemudian mereka meninjuk ke empat kawan-kawan yang menanti tak sabar. Melihat Wilio datang menggandeng dua orang gadis kembar, sekarang Lin-lin sudah merobah sanggul dan pakaiannya seperti semula, kawan-kawan itu menjadi terheran. Akan tetapi Kun Hang dapat mengerti. Bersama Eng Lan ia menyambut sambil tertawa-tawa. Saking girangnya, tanpa malu-malu lagi Wilio memperkenalkan dua gadis kembar itu. Saudara-saudara ketahui lah, nona-nona Lan Lan dan Lin-lin ini adalah calon isi teri istriku, dijodohkan oleh kuacun Ek Long Hiong dan Tung Hai Sian Li. Semua orang bersorak girang dan bergantian memberi selamat sambil tertawa-tawa. Lin-lin lalu mengajak mereka ke sebuah rumah seorang petani di mana ia menitipkan kudanya. Kuda itu meringkik gembira melihat rombongan orang-orang muda itu. Wiliong, aku merasa girang melihat nasibmu yang baik. Terimalah ini sebagai tanda mata, dan terimalah kembali Chang Hoa Kiam. Kata Kun Hang yang mengeluarkan dua buah batu kemala keramat In Giang Giocu dan Ngo Heng Giocu, juga mengembalikan pedang. Wiliong menerima dua buah batu kemala itu, akan tetapi ia memberikan pedang kepada Kun Hang. Kun Hang, pedang Chang Hoa Kiam adalah pedang seorang pendekar budiman dan patut sekali berada di tanganmu. Aku percaya bahwa selanjutnya kau akan menggunakan pedang itu sebagaimana layaknya. Kun Hang hendak menolak, akan tetapi Wiliong mendesak. Kau memberi tanda mata sebagai ucapan selamat atas pertunanganku, apakah aku pun tidak boleh memberikan pedang Chang Hoa Kiam sebagai tanda mata dan ucapan selamat atas pertunanganmu dengan, dengan, Wiliong memandang kepada Eng Lan penuh arti. Biarpun tidak menyebut nama, semua orang tahu dan bersorak girang, memberi selamat kepada Kun Hang dan Eng Lan yang menjadi merah sekali mukanya. Kun Hang berlinang air mata, hanya bisa mengucap lirih, aku bahagia, ibu, aku bahagia, Wiliong berjanji akan minta bantuan suhunya untuk membicarakan perjodohan antara dua orang muda itu. Aku pun tidak ketinggalan, memberi selamat dan biarlah ku beri tanda metuk kudaku yang bisa ketawa itu, kata Kong Bu kepada Wiliong. Wiliong menyatakan terima kasihnya. Kami bertiga hendak pergi ke Wiliong menjumpai suhu. Kawan-kawan, selamat berpisah sampai berjumpa pula di, testa pernikahan sambung Kun Hang dan semua orang bersorak menyatakan setuju. Kuda Kuaima dikeluarkan, juga kuda Wiliong dan kuda Lan Lan. Akan tetapi Kong Bu yang timbul kegembiraannya berkata, Aku hanya memberi tanda metu seekor kuda itu saja, maka harus kalian pakai bertiga semua orang tertawa menggoda dan Wiliong menjadi merah mukanya. Masa seekor kuda untuk bertiga? Apa dia kuat eh? Eh, Tio Tai Hiap jangan memandang rendah. Coba saja dulu kata Kong Bu. Kalau tidak kuat baru aku mau memberi dua ekor lagi. Lin-lin melompat ke atas kuda Kuaima itu, Wiliong terpaksa melompat pula di belakangnya dan Lan Lan juga melompat di belakang Wiliong. Kuaima apakah bebanmu terlampau berat tanya Kong Bu? Kuda itu menggerakkan empat kakinya ke depan, mulutnya menyengir dan mengeluarkan ringgikan tertawa berkah-kahkan. Sebentar kemudian kuda itu membalap maju dikemudikan oleh Lin-lin mereka sekali lagi menengok ke belakang dan semua orang mengangkat tangan memberi salam terakhir. Eng Lan dan Hui Sian tak dapat menahan bertitiknya air mata menyaksikan kebahagiaan yang mengharukan itu. Beberapa bulan kemudian, Hui Sian ramai bukan main, para tamu dari pelbagai kalangan, terutama sekali orang-orang Kang O, mendaki bukit Hui Sian untuk menghadiri pesta besar-besaran yang diadakan di bukit itu untuk merayakan pernikahan masal antara Wiliong dengan Lan Lan dan Lin-lin, Kun Hang dengan Eng Lan, Kong Bu dengan Hui Nio dan akhirnya Hui Sian dengan Kui Sian. Setelah berusaha susah payah, akhirnya pemuda Dogol jujur gemuk tampan ini berhasil juga mencuri hati Hui Sian dan mendapat banyak bantuan dalam hal ini dari semuanya, Lan Lan. Demikianlah, cerita Chang Hoa Kiam ini ditutup dalam suasana penuh kebahagiaan dan sedikit catatan dari pengarang bahwa orang yang pernah menyeleweng dalam hidupnya, tersesat ke dalam kejahatan, belum tentu akan menjadi hina seterusnya asalkan dia cepat sadar dan insyaf akan kesesatannya, secara radikal dan berani membanting setir hidupnya, kembali ke jalan benar dan memulai lembaran baru yang bersih dan berguna dalam hidup yang tak berapa lama ini, seperti yang telah dialami oleh Kun Hang. Tamat. Terima kasih telah menonton!